Pemirsa ratusan rumah warga di desa Pulau Kayu Aro kembali dikepung banjir, meluapnya air sungai Batanghari ke pemukiman warga di tahun ini merupakan yang keempat kalinya. Tidak hanya di bagian ulu sungai, bencana banjir akibat meluapnya air sungai Batanghari juga terjadi di daerah bagian ilir sungai. Seperti di desa Pulau Kayu Aro ke Jamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi. Dari catatan desa setempat, terdapat 386 rumah warga yang terdapat banjir, namun yang telah terkenang air di dalam rumah baru 20 unit. Meski telah dikenangi air, namun warga masih bertahan di dalam rumah. Diketahui ketinggian banjir bervariasi antara 50 cm hingga 150 cm. Dengan kondisi air yang masuk ke pemukiman warga sangat deras. Selain merendam pemukiman, terdapat 4 titik jalan penghubung antar desa juga ikut tergenang air. Pemerintah desa setempat telah mensiagakan posko pengusian dengan memanfaatkan kantor desa bagi warga yang rumahnya tenggelam. Meski air cukup tinggi, namun belum ada satu penuarga yang mengungsi di posko yang telah disiapkan. Dan sekarang debit air semakin tinggi, itu kenaikannya ada terendam 20 rumah. Oh gitu ya, 20 rumah ini warga masih di rumah atau sudah mengungsi? Masih mengungsi di rumah. Alasannya apa Pak masih di rumah? Masih bertahan karena airnya masih sebatas kaki. Di dalam rumah ya? Iya. Ada rumah yang sudah terendam tetap Pak? Sudah ada. 20. Berapa jumlahnya Pak? 20. Oh 20. Iya. Belum ada yang mengungsi Pak ya? Belum ada yang mengungsi. Banjir yang keberapa Pak? Banjir yang keempat. Berapa ketinggian air itu saat ini Pak? Ketinggian air di permukaan itu sekitar 1,5. Terima kasih. Terima kasih.